Dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dan membatasi yang hadir, umat Konghucu di Bangka Barat, Bangka Belitung di bulan ke-7 tanggal 15 kalender Cina atau 23 Agustus 2021 menggelar budaya ritual adat sembayang rebut Cid Niat Fan di kelenteng situs sejarah Kongfuk Miao, Muntok, Bangka Barat. Ritual adat dimulai tepat jam 00.00 lewat 12 menit, waktu setempat mendapat penjagaan dan pengamanan puluhan petugas gabungan kepolisian Polres Bangka Barat, Polsek Muntok, Pol PP dibantu TNI Kodim 0431 dan Koramel Muntok. Pengurus kelenteng Kongfuk Miao, Paula Rita menyebut, sembayang rebut menurut kepercayaan warga Tionghoa Konghucu diartikan memberi sesajian terhadap penghuni neraka, juga mengundang jin yang ada di dunia untuk ikut merayakan bersama-sama dengan cara membuat patung berbagai bentuk termasuk patung besar Raja Jin. Kemudian usai acara, jin-jin tersebut dikembalikan ke tempat asal dengan cara dibakar, juga menurut kepercayaan dapat meminta keselamatan dan kerukunan mereka. Semayang rebut ini, kita mengundang atau memberi persembahan atau sesajian untuk penghuni-penghuni neraka atau jin-jin yang ada di dunia ini. Nah, pembukaan itu intinya kalau pembukaan itu adalah mengundang mereka datang untuk ikut merayakan perayaan ini. Kemudian di penutupan itu, pembakaran itu, maknanya kita mengulangkan mereka. Jadi kita yang mengundang mereka datang, kita antarkan lagi mereka pulang. Nah, ini bukan leluhur. Kalau ini adalah penghuni-penghuni neraka ataupun jin-jin. Nah, Hei Seja itu adalah Raja Setan, Raja yang paling besar. Nah, beda lagi jika untuk leluhur. Kalau untuk leluhur itu, itu ada sesi yang lainnya lagi. Itu adalah Cimbeng. Cimbeng itu adalah semayang kubur. Itu memang merayakan peringatan untuk leluhur. Kalau ini bukan, intinya kita meminta, meskipun jin atau setannya, kita hanya meminta keselamatan, kerukunan umat yang ada di dunia tanpa membedakan sungguh ras dan agama. Sampai dengan selesai, acara berjalan dengan aman dan kondusif. Hamdani, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih.